Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Corawali Productions Islamisasi di kerajaan bone Proses islamisasi di kerajaan bone tidak bisa dilepaskan dari proses islamisasi yang sedang berlangsung di kerajaan goa Setelah islam menjadi agama kerjaan di goa maka penyebaran islam pun dimulai ke seluruh wilayah di keluar kerjaan goa Setelah raja goa meluk islam yakni Sultan Alauddin Awalul Islam maka islamisasi pun semakin gencar dilakukan Atas perintahnya secara islam dilakukan dengan pertama-tama mengajak kerajaan tetangganya seperti Takalar, Jenek Ponto, dan Bantaing Alasannya ialah berdasarkan perjanjian yang berbunyi bahwa barang siapa menemukan jalan yang lebih baik maka ia berjanji akan memberitahukan kepada raja-raja sekutunya Meskipun demikian kehendak raja goa jalan damai tampaknya tidak berlaku bagi woni Boni bersama sekutunya tidak mempercayai penyebaran islam yang dilakukan oleh kerjaan goa menurut boni, goa tidak tulus menyebarkan islam melainkan bermotif politis asumsi itu tentu sangat beralasan karena dalam sejarah sebelum masuknya islam telah terjadi pertempuran-pertempuran dengan semua kerjaan yang ada di selawesi selatan menurut mereka, ini adalah siasat goa untuk menguasai seluruh kerjaan di selawesi selatan karena boni menolak masuk islam akhirnya goa menyerang boni dengan kekuatan penuh terjadilah pertempuran yang sangat sengit yang dalam sejarah boni dikenal dengan musuh selengi atau perang pengislaman proses perislamisasi yang dilancarkan oleh goa terhadap semua kerjaan di selawesi selatan ialah dengan jalan politik ekspansi atau melalui tekanan politik khususnya kerjaan boni berturut-turut di kose Sopeng tahun 1609 Masehi wajah 1610 Masehi dan boni yang terakhir diduki oleh goa tahun 1611 Masehi ketika itu memerintah di boni ialah Raja Boni ke-19 Latendirwa Latendirwa hanya berkuasa selama 3 bulan disebabkan dirinya masuk islam sementara Dewan Hadad 7 Adepitwe di boni menolak bersama rakyat akhirnya beliau meninggalkan boni menuju Makassar untuk memperdalam agama islam dan akhirnya meninggal di banteng Latendirwa Raja Boni ke-11 ini setelah memeluk agama islam berganti nama menjadi Sultan Adam bergelar Matindir di banteng beliau adalah Raja Boni yang pertama kali memeluk agama islam dalam sejarah kerajaan boni setelah Sultan Adam wapad diangkatlah penggantinya Latendirpali Arut Timurung pada tahun 1611 Masehi sebagai Raja Boni ke-12 yang melengkapnya ialah Latendirpali Tua Kepiang Arut Timurung beliau adalah anak dari Lainca Matindir ad-Dinena Raja Latendirpali sebagai Raja Boni ke-12 sangat menentang islimasasi yang dilakukan oleh gua karena menurutnya ini adalah politik pintu masuk bagi gua untuk menjeja boni namun karena kekuatan tentara dan persenjataan yang tidak seimbang secara terus menerus dilancarkan gua akhirnya boni dapat ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi ini berarti boni telah masuk islam secara politik tapi belum tentu secara kultural meskipun ketika itu semua pembesar kerjaan dan seluruh arumpal ini Raja Negeri bawahan boni diundang ke istana untuk mengucapkan 2 kelima syahadat selama masa pemerintah Latendirpali Tua Kepiang rakyat boni mengalami penderitaan disebabkan tekanan dari gua lain halnya juga ketika lemak deram yang menggantikan pemain Latendirpali Tua Kepiang sebagai Raja Boni ke-13 Lama Dermen sangat mengamalkan agama islam bahkan lebih keras dari penerapan islam di kerjaan gua dan talo gegasannya yang sangat terkenal ialah menghapuskan sistem perbudakan di boni atau ata karena alasannya manusia dilahirkan bukan untuk diperbudak beliau juga menegakkan hukum islam dan menghukum pola kusina pencurian minuman keras penyembah berhala dan berbagai macam kejahatan lainnya inilah sejarah awal penerapan syarat islam secara legal formal di Sulawesi Selatan dimulai dari kerjaan boni tepatnya pada masa pemerintahan Lama Dermeng Raja Boni ke-13 tindakan dan sikap tegas dari Lama Dermeng mendapat tantangan berat dari para pembesar kerjaan termasuk ibu kandungnya tanah diri Datuk Patir Weten di Sulawesi yang menolak ajaran islam yang digagas oleh anaknya karena dianggapnya sangat keras dan tidak toleran ibunya lebih tertarik dengan ajaran islam versi kerjaan gua dan talo karena lebih spistik dan sesuai dengan nilai-nilai pra-islam di boni tersebutlah dalam sejarah boni bahwa Raja Lama Dermeng sangat menjunjung tinggi ajaran agama islam dan menerapkan dalam praktik kehidupan masyarakat di kerjaan boni pada masa pemerintahannya bahkan Lama Dermeng berusaha agar kerjaan yang tergabung dalam besowa, boni, sopeng, wajo ditambah aja taparan menirunya terutama dalam membebaskan hamba sahaya atau sistem perbudakan praktik menegakkan syarat islam telah dilakukannya selama pemerintahannya bagi ini bertindak tegas kepada siapa saja yang melanggar kebijakan kerjaan kerjaan gua yang tidak senang kepada boni dengan alasan menegakkan ketertiban dan keamanan dalam negeri dan menentang penghapusan perbudakan kembali melakukan serangan terhadap boni di masa pemerintahan Karim Sultan Malikus Said pada tahun 1644 Masihi ini menunjukkan bahwa gua tidak setuju terhadap penghapusan perbudakan Lama Dermeng sendiri dalam menghadapi serangan gua tersebut dibantu oleh saudaranya Latenri Haji Tosendrimah berhubungan serangan gua mengarahkan pasukan dalam jumlah besar sehingga pertahanan bone jebol dan Raja Bone ke-13 Lama Dermeng menyingkir ke daerah Larompong di sana kemudian Lama Dermeng ditawan dan selanjutnya dibawa ke gua dan diasingkan di suatu tempat yang bernama Sandrangan pada tahun 1644 Masihi setelah itu diangkatlah adiknya Latenri Haji Tosendrimah sebagai Raja Bone ke-14 untuk melanjutkan perlawanan bone terhadap gua setelah ditawan beberapa tahun lamanya Lama Dermeng dibebaskan dan kembali ke bone tepatnya di daerah Bukaka di tempat inilah beliau wapat sehingga digelar Lama Dermeng Matindoy di Bukaka itulah tadi sejarah perkembangan agama Islam di bone akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh support tabik selamat selamat menikmati